Rangkat dari rumah makan Sanjay Sindi, Gadut, Bukit Tinggi Jadi ya gitu ya, istirahatnya kayaknya setengah jam kurang sih Kita langsung naik lagi berangkat setelah sholat Itu udah dikosor jadi udah aman Bismillahirrahmanirrahim Rangkat dari rumah makan Sanjay Sindi, Gadut, Bukit Tinggi Ya, sewanya baru segini aja Ya, kita berangkat jam 2 siang pas Dari rumah makan Sanjay Sindi Mudah-mudahan perjalanan kita lancar Ini kita harus makan ya Kalau di bus itu Kalau kita baru berangkat berapa jam aja Brot itu jangan sampai kosong Setelah ini kita bakal lewat Kelopalubuh Pintas, pegunungan, banyak tikungan Sampai ke Lubusi Kaping, Pasaman Tembus ke Sumatera Utara juga masih banyak tikungan Nah, ini kalau lurus kita bisa tembus ke Kamang Di Rutang Kamang Jadi rumah makan ALS di kitaran Bukit Tinggi itu ada 3 Satu di sini, Sanjay Sasuai Kedua dari Sanjay Sindi untuk ujung-ujung tuju Dan setelah lagi Sanjay Madinah Monumen pesawat Apro Anson Dari I-003 Nah, ini dia ada yang berhenti istirahat Sanjay sehari, Sanjay Sasuai Sanjay sehari Terlupa namanya saya Banyak Terakhir kita naik ALS Dari Jakarta berarti di situ 355 Sekitar 2 tahun yang lalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 jadi ya iya antara orang mandai link sama orang minang dan ini kita posisi sore disini jadi nanti masuk ke tanah open mungkin sekitar jam 6 jam 7 gua becah becah disini tuh ukurannya besar loket satu nusa nih disini masih kosong dah dimana ya yang tadi masih ke arah rawu besar tapus jadi tadi loketnya ya itu belosanya di antara panty sama rawu tapi ga ada sobat masih banyak lagi yang belum tau kebanyakan rute-rute ini tuh ngandelin ALS padahal satu masa ini masih ALS juga sebenarnya masih satu kampung masih sama-sama sebuah nama besar masih keluarga ALS merah lah bisa disebut ya nah ini kita udah di kecepatan rawu pas saatnya kita lewati nih dan ini adalah batas kecematan paling utara di Sumatera Parat sebelum kita masuk ke Sumatera Utara dan ini tuh ternyata udah terus 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 Terima kasih. 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 4 jam lah, NPM kan duluan dia berangkat dari kami terus dulu, duluan dia 1 jam 2 jam, nyampe di padang, duluan pula kita nyampe 2 jam 3 jam darinya, lebih cepat mau menjelau sini ya? iya lebih cepat dari sini. 12 jam kita nyisir dari Sengorame, dari Petos Mandala, terus jam belas kan? masuk bukit pagi jam 7 jam 6 jam 8 jam 8 jam 9 pagi ya? iya iya jadi kita nyampe di padang jam 12 jam 1 jam kalau tidak, itu ada langan. iya apa jam 11? iya memang di sini yang kami prioritaskan itu waktu maka kita berhenti diri memakan itu setengah jam saja, setengah jam cabut langsung cepat ya? iya tapi kita di prioritaskan itu waktu tempuh ini, waktu tempuh ini hmm subuh berhenti iya bang? berhenti kita bro subuh, maghrib itulah yang dua itu kita berhenti, subuh sama maghrib berhenti kita iya apa lagi kan, kita ini ke depan, ini mayoritasnya itu subuh muslim semua kan? iya 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 pondok budung pondok budung istirahat kita istirahat makannya barang 106 videonya belum naik jam 1 dari bukit iya kita istirahat makan iya makan dulu sholat maghrib iya 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 Blood sama 106 ALS dari Bukit Tinggi kita istirahatnya iya iya makan dulu jalanan masih jauh Jadi kita sekarang ini makan malam di Rumah Makan Pondok Kudung Jadi ini dia menu andalannya, gulai ayam Pondok Kudung Yang beda ya dari gulai ayam pada umumnya Dan kemudian disini ada sayur khas Mandeling Ya, daun nubi tumbuh khas Mandeling Yang makannya tahu aja Gitu ya, ini enak tahu, coba deh Masakan khas Mandeling Ya, kita makan dulu ya Langsung nasi tambahnya dituang aja Ini kalau disini ratenya tuh 25 ribuan Kalau misalnya nasi tambahnya nggak diambil Cuma 20 ribu itu kan ya Jadi cukup adil Dan kalau jalan jauh emang harus ya makan gitu Jangan ditahan-tahan Kalau udah waktu istirahat langsung makan Ini kita waktu istirahatnya cuma setengah jam Jadi harus cepat Karena kita juga ingin ibadah sholat Dan mungkin sampai ke Medan Nanti jam 11 pagi Kita hanya ada berhenti sekali lagi aja Di sekitar di kota Pinang mungkin sih Ya, makan dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi kita udah istirahat makan Kita udah sholat Dan ini busnya udah bersiap kembali ya ALS 106 Ekonomi AC Bukit Tinggi Medan Dan bus kita Satu Nusa 417 Padang Medan Via Ranto Prapat Kalau ini nanti lewat toba Saya ada video naik 106 ini Bersama dengan orang tua saya Waktu kemarin Itu ya Dan Waktu itu Ceritanya lumayan Sedikit Kusut Kalian bisa nonton Linknya ada di deskripsi Atau ada di atas Ya, jadi kita lihat-lihat dulu aja nih Busnya Yang sedang bersiap ini Kalau ALS ini penumpangnya banyak banget nih Full Sampai belakang Kongkosnya murah Rp180.000 Dari Bukit Tinggi sampai ke Medan Untuk jarak yang sejauh itu Memang enak sih Kalau naik bus di Sumatera ini Dan Ya, bus kita Penumpangnya Kosong Dia kelasnya Royal Jadi Satu Nusa ini mengisi kelas Di antara SE-nya ALS Tapi di atasnya Eksekutif ALS juga Jadi kalau kalian melihat Bus ALS yang ujung 7 Ada bintangnya Itu Kita bisa sebut Bus itu juga Satu Nusa Karena memang Satu pemilik Dan satu keluarga juga Anggap saja Satu Nusa itu ALS warna merah Dan itu aja Ini suasana Memakan pondok udung Pada Sore ini ya Jam 7 kurang 10 Kita berangkat Sepertinya 10 menit lagi Jam 7 Jadi nanti kita Bakal diiring-iringan Sampai Padang Sidempuan Kalau Lancar ya Sama ALS ini Dan baru Berpisah nanti Di Palsabolas Karena ini nanti dia Lewat jalur Toba Lebih cepat sekarang Jalur Toba Daripada Jaman dulu Karena udah Bagus asfalnya Siap-siap juga berangkat Terus kita juga udah Mau siap-siap berangkat Satu Nusa Rumah makan pondok udung Kita berhenti Di rumah makan ALS Satu lokasi memang Nyaman Bisa enak naik mobil ya Enak ya Cepat juga Dan kita dari Padang Jam segini Udah disini Nanti Masuk Medan bisa Jam 9 sih Memang Jam 9 jam 10 lah Oke masuk Abang sini dulu Nah ini sepertinya Kita udah mulai dipanggil ya Untuk naik Penumpang-penumpang Jadi kita kayaknya Berangkatnya Di depan ALS 106 Bukit Tinggi Medan Siap berangkat Siap Ayo berangkat Lanjut Bismillah Eh Pak Masuk 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 Kota Nopan Bismillahirrahmanirrahim Kali ini Kembali ke Pak Jinju Pak Anton Tadi ALS 106 Dia udah jalan duluan juga Didepan kita Sap Setup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Solo Terima kasih telah menonton